Intro Duka mendalam menyelimuti Indonesia 131 orang tewas usai pertandingan sepak bola Arema FC menghadapi Persembaya Surambaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur tragedi kanjuruhan, mencetak sejarah kelam kisah tragis dan traumatis bagi dunia sepak bola Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana agar kekerasan tak lagi menodai sepak bola Indonesia dan mampukah semua pihak berkomitmen untuk jujur dan berpenah diri demi terwujudnya sepak bola Indonesia yang dapat? Bersama saya, Zylvia Iskandar Dan saya, Valentinus Reza Inilah Indonesia Town Hall Tak ada bola seharga nyawa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 6 tersangka Sebagai berikut Yang pertama Saudara Insinyur AHL Direktur Utama PT LIB Dia bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi Namun pada saat menunjuk stadion LIB Jadi, persyaratan lakwa fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AHA, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Kemudian yang ketiga, Saudara SS, Selaku Security Officer. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabak Opores Malang. Kemudian Saudara H dan Ketiga, Yon Aptad Primopolda Jatin, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Pores Malang. Pembersatu kebahasaan sudah hadir sejumlah narasumber di Grand Studio Metro TV. Yang pertama adalah Menteri Pemuda Olahraga, Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang akan segera bergabung bersama kami di studio. Kemudian ada Komisioner Kompongas, Bapak Puji Hartanto. Berikutnya ada Ketua Tim Investigasi PSSI, Bapak Ahmad Riyad. Selanjutnya Ketua The Jack Mania, Diki Sumarno yang akan juga bergabung. Kemudian pengamat sepak bola, Tommy Welli. Dan dari luar studio ada anggota tim independen pencari fakta TGIPF, Bung Anton Sanjoyo, Korwil Aremania Bantur Selamat Sanjoko, dan juga korban Kanjuruhan yang selamat, yaitu Aldiansyah. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di Indonesia tanggal pada malam hari ini. Kita akan langsung tanya ke Bung Joy. Bung Joy, baru saja Polri menetapkan 6 tersangka terkait dengan tragedi Kanjuruhan ini. Apa respon TGIPF, Bung Joy? Ya, saya sendiri masih berada di Jakarta. Nah, harusnya ada tim yang sudah berada di Malam. Tapi memang saya baru bisa berangkat besok pagi. Dan ya, kami belum bisa merespon banyak karena memang yang ada di sana setelah pembentukan tim kan baru Pak Doni. Kemudian hari ini menyusul sejumlah tim dari Surabaya yang sudah bertemu juga dengan banyak sekali pihak sebetulnya di Malam. Terutama pihak rumah sakit dan pihak korban yang masih dirawat di rumah sakit. Dan pihak keamanan juga hari ini tim investigasi sudah bertemu dengan banyak pihak. Tapi kalau dibilang respon secara organisasi memang belum ada ya. Maksudnya respon secara organisasi memang ada. Di WAK kami sudah berkomunikasi terus di WAK internal. Jadi kami pantau terus apa yang terjadi di Malam dan di rumah Kapolri juga. Oke. Bung Joy, tapi dengan adanya penetapan tersangka dari BORI, apakah ini akan jauh mempermudah kirja dari TGIPF? Ya, arahan Pak Mahfud sebagai ketua saat pembentukan tim ini dan saat rapat pertama memang kami akan berkoordinasi dengan sejumlah tim. Yang sudah duluan ada di sana kan ada Komnas HAM, ada Komnas Anak kalau tidak salah ada beberapa tim lain yang independen juga yang sudah ada di sana. Dan kami diminta untuk mengumpulkan semua data, juga bekerjasama, semua informasi kita padukan sehingga kepingan-kepingan yang terjadi di Kajuruhan itu bisa kita satukan. Membuat fakta ini kemudian menjadi terang beneran dan kami bisa menyusun rekomendasi berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kami temui di lapangan. Dan berdasarkan koordinasi dengan semua tim yang sudah ada di sana termasuk tim dari Polri. Oke, baik. Saya langsung ke Pak Ahmad Riyad. Pak Ahmad, bagaimana respon Anda ketika mengetahui Direktur Utama LIB ditetapkan sebagai tersangka? Ya, kita menghormati apa yang sudah diselidiki polisi karena memang mulai awal Direktur LIB sudah dipanggil, mulai pemeriksaan penyelidikan, ditingkatkan penyelidikan kita sudah mengetahui. Cuma yang kita sidang saat itu di Komdis, yang kita umumkan hari Selasa, itu PT LIB tidak termasuk yang dikenai sanksi dalam pelanggaran kode disiplin. Itu masuk kepada PANPEL dan Security Officer termasuk tim Arema. Nah, ini juga mengagetkan bagi kita sampai menjangkau kepada PT LIB. Namun demikian, kita menghormati proses penyelidikan polisi ini untuk membuat terang dan mencari kebenaran dalam kasus ini. Ya, kenapa waktu itu PT LIB bisa lolos dari tim investigasi PSSI, Pak? Karena kita melihatnya kan dari kesalahan yang sudah diatur oleh kode disiplin. Dan oleh peraturan di kode security kita, jelas dan safety dan security, jelas ditulis di situ bahwa PANPEL membebaskan PSSI dari segala tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, atas kerusuhan, atas kerusakan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Seperti itu. Lalu ada di buku Manual Liga, juga disebutkan bahwa Liga, badan Liga atau Liga Indonesia baru dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Tak bila terjadi pelanggaran-pelanggaran atau kerusuhan atau kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Liga tersebut. Jadi secara aturan memang dibebaskan? Dibebaskan. Tapi kalau secara realnya, apakah ada kesalahan yang ditemukan? Apakah ada pelanggaran yang ditemukan, Pak? Kalau yang dari real, dari family football, tidak ada. Tapi kalau dari hukum positif, kita harus menghormati penyedikan polisi sampai di jauh mana. Nanti kita buktikan, nanti di pengadilan pada akhirnya, apakah yang dituduhkan kepada PT LIB ini, dituduhkan kepada PANPEL, yang dituduhkan kepada security officer itu memang terbukti. Kita harus menyatakan dulu, asas peradukan tak bersalah harus kita junjung tinggi. Kalau siapapun dianggap tidak bersalah, sampai nanti ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Oke, baik. Dan kita juga akan mengundang untuk naik ke atas panggung, Ketua The Jack Mania, Diki Sumarno. Silakan, Mas Diki untuk naik ke atas panggung, boleh tepuk tangannya. Selamat malam, Mas Diki, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Oke, baik. Bapak-bapak kita lanjutkan kembali, masih menyambung ya ke Pak Riyad dulu. Pak Riyad, di sini dikatakan bahwa Ahmad Hadian Lukita, yang menjabat sebagai Direktur LIB, bertanggung jawab terhadap tiap stadion untuk memiliki sertifikat layak fungsi. Tapi saat menunjuk stadion Kajuruhan, ternyata persyaratan belum tercukupi. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, Pak Riyad? Apa pengawasan yang diberikan PSSI kepada PT LIB? Ya, PT LIB tiap tahun sekali mengadakan rupiah untuk bertanggung jawabkan kepada pemegang saham. Pemegang sahamnya PT LIB itu adalah PSSI dan klub Liga 1. Jadi perlu diketahui, Bapak-bapak PT LIB itu adalah badan hukum yang didirikan oleh PSSI, pemegang sahamnya PSSI, dan seluruh Liga, termasuk Arema mempunyai saham di PT LIB. Sehingga untuk verifikasi stadion, dari hasil penelitian kan terakhir dilakukan tahun 2000 ternyata. Setelah tahun 2000... Sehingga lama sekali Pak, 22 tahun yang lalu itu? 2000? 2020 kalau saya. 2020, 22 tahun yang lalu? Iya. Itu lalu ada Piala Benpura, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan terus di Kanjuruan. Sampai adanya Liga 1 BRI yang sekarang ini. Tapi Pak Ahmad, tadi kalau kita lihat keterangan juga dari TGIPF begitu kan, bagaimana Ketua Umum atau Direktur Utama LIB ini juga mengatakan atau ditetapkan tersangka oleh Polri ini disebut karena belum ada verifikasi terkait dengan Stadion Kanjuruhan. Begitu Pak Riat, bagaimana Anda menangkap ini? Ada verifikasi sudah mungkin dianggap oleh penyidik sudah kadu luar sah. Nah mungkin nanti akan ditelitin lebih lanjut karena itu akan temuan kita, tidak mau mencampuri ke sana sebetulnya temuan yang segi hukum positif kita. Saya di sini diinvestigasi ini untuk konsumtif daripada Komisi Disiplin dalam menjatuhkan putusan. Jadi kalau itu kan masih proses sekarang. Masih proses yang perlu pembuktian lebih lanjut. Terlalu dini kalau sekarang kita sudah menilai siapa salah sejata benar. Forum ini saya kira bukan untuk menilai, memutuskan, menjustis apalagi siapa yang salah. Sekarang terlalu dini kita mencampuri penyidikannya polisi. Sekarang hari itu sudah disidik polisi, lah kita kalau punya bukti punya apa, ya marilah kita serahkan kepada polisi bukti itu untuk membantu penyidikan. Oke. Itu yang utama. Kalau disebut terlalu dini, tapi kita bisa mengapresiasi bagaimana kepolisian bekerja dengan cepat ya. Karena lima hari sudah ada penetapan tersangka. Kembali lagi ke Bung Joy. Kalau kita lihat komposisi 6 tersangka ini ada dari LIB, kemudian dari PANPOLnya, Security Officer Arema, sampai 3 anggota kepolisian pun ditetapkan sebagai tersangka. Apakah menurut TGIPF setidaknya ini sudah on the right track kinerja dari kepolisian yang bisa menjadi acuan juga bagi TGIPF? Ya, saya belum berkoordinasi dengan TGIPF ya soal penetapan tersangka ini. Belum ada komunikasi yang intens mengenai 6 tersangka ini. Tapi memang dari brainstorming kita di rapat pertama, memang titik-titik kritis yang kami identifikasi ini memang berasal dari titik di mana ada security officer di sana. Jadi ketika sejumlah penonton masuk kemudian coba dihalau oleh security officer itu, kita melihat titik kritisnya di mana sampai kemudian ada pelepasan gas air mata itu. Jadi memang kalau misalnya tersangka ini dijatuhkan berdasarkan titik kritis itu ya sesuai dengan perkiraan kami di awal. Lalu kemudian kalau bicara soal PT LIB, selain sebetulnya juga soal kelayakan stadion, menurut kami juga ada satu hal misalnya dalam soal permohonan pemindahan jam laga yang dari malam menuju ke siang atau sore dari kepolisian malam. Dan itu yang ditolak oleh PT LIB. Dan dokumennya jelas tadinya dokumen itu masih akan diverifikasi, tapi ternyata menurut polisi, menurut saya yes, polisi menyatakan bahwa itu barangkali sudah valid. Jadi selain juga kelayakan stadion, saya tidak tahu persis apa soalnya dengan PT LIB, tapi ada kemungkinan kalau menurut tim dalam diskusi kami, ada kemungkinan juga soal penetapan jam main yang tetap di pukul 20. padahal sudah ada informasi intelijen tentang kemungkinan adanya kerusuhan di dalam pertandingan tersebut. Oke, baik. Saya ke Bung Tawel. Bung Tawel, kalau tadi disebutkan oleh Bung Joy ya, dalam hal ini selaku anggota dari TGIPF, ini ada perubahan jam pertandingan malam ke sore. Sebenarnya rekomendasinya kan sudah harusnya dari Polri pindah ke sore. Nah ini hal yang wajar atau seperti apa? Apakah ini memang sudah menjadi rutinitas atau kebiasaan yang terjadi di Liga Indonesia untuk hak siar atau seperti apa? Ya itu bagian yang harus diinvestigasi. Tapi sebelum ke sana, sebetulnya saya mau ngomentari tadi bagian pertama karena belum tuntas. Saya soal hukum positif oke lah, itu satu sisi. Tapi karena saya insan bola, pengamat sepak bola, saya mau bicara soal hukum sepak bola. Kemarin waktu Komdis memutuskan hasil investigasi hanya PANPEL, saya menduga, jangan-jangan ini hanya ingin melokalisir yang salah di PANPEL saja. Walaupun hari ini kita lihat jumpa pes dari hukum positif, Direktur FIB. Maksudnya melokalisir apa itu Bung Tawel? Jadi hanya PANPEL saja yang dianggap bersalah. Karena tadi kan disebutkan ada pasal yang melepaskan tanggung jawab PSSI dari situ. Tapi tolong diingat soal jumlah korban yang sangat tidak biasa. 131 itu yang resmi, entah yang beredar, mungkin lebih dari itu. Jadi buat saya ini nggak boleh sekedar kasus biasa. Kasus disiplin dalam sepak bola yang biasa, yang biasa ditangani oleh Komdis. Extraordinary ini. Dalam sejarah sepak bola modern, semua mata dunia lihat Indonesia dengan korban yang begitu luar biasa. Artinya, pendekatan kita nggak boleh normal seperti itu. Jadi saya melihat bahwa, saya kasih logika sederhana. Arema Persebaya pertandingan liar bukan? Bukan. Pertandingan resmi. Siapa yang kelola kompetisi level atas profesional negara kita? Operator Liga, namanya LIB. Siapa yang kasih wawanan pada LIB? PSSI, federasi kan begitu. Apakah secara struktural LIB dan PSSI tidak bertanggung jawab? Menurut saya harus bertanggung jawab. Jadi maksud Anda penetapan LIB sebagai tersangka masih belum cukup untuk Anda? Bukan, itu kan hukum positif. Maksud saya dari hukum sepak bolanya kan kemarin cuma hasil investigasi hukum sepak bolanya yang dilakukan oleh PSSI kan hanya pampel. Itu yang saya bilang melokalisir yang dianggap salah. Padahal kalau kita bicara tarik secara struktural, semuanya punya peran, punya tanggung jawab. Baik secara moral maupun struktural. Yaitu LIB dan PSSI. Baik, bagaimana tanggapan dari PSSI? Baik, Bung Tawel nanti akan ditanggapi oleh PSSI. Termasuk juga saya akan bertanya kepada Komponas nanti. Setelah ada tiga anggota kepolisian ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana respons dari Komisi Kepolisian Nasional atau Komponas? Kami akan kembali pada resah usai jadat.